Pemirsa tim gabungan Polres Kediri Kota bersama di Sperindak dan Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak ketersediaan masker di sejumlah mal dan apotek. Dalam sidak tersebut, petugas mendapati stok masker yang kosong hampir di semua tempat. Polres Kediri Kota bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan menggelar inspeksi mendadak di salah satu mal di Kota Kediri guna memeriksa ketersediaan masker. Saat di mal, petugas juga melakukan sidak terhadap sejumlah apotek di Kota Kediri. Dalam sidak tersebut, petugas gabungan menemukan kelangkaan stok masker hampir di semua titik. Menurut Kapolres Kediri Kota, AKBP Miko Indrayana mengatakan keberadaan masker di Kota Kediri memang cukup langka sejak satu bulan terakhir. Halnya terjadi selain dari supplier yang kosong karena adanya permintaan masker yang tinggi oleh tenaga kerja Indonesia. Penyebab kelangkaan masker ini, yang pertama terkait dengan supplier daripada tidak distributor, tidak sampai kepada atau hingga saat ini hampir satu bulan tidak ada di wilayah Kota Kediri. Terus kemudian juga di beberapa media sosial, sampaikan beberapa TKI kita atau pekerja kita yang di luar negeri meminta kiriman masker dari kasein jahat tersebut yang salah satu menyebabkan kelangkaan. Sementara menurut Latif, petugas supermarket, sejauh ini kekosongan stok masker disebabkan karena terkendala dari supplier maupun distributor sejak dua bulan lalu. Meski demikian, pihak polisi yang telah berkorong dengan pemerintah kota bahwa stok masker di rumah sakit dan urusan kesehatan Orkes Pores akan memberikan masker kepada masyarakat bila dibutuhkan.